Mempertahankan rasa dari bahan baku dengan kualitas terbaik menjadi alasan pempek Jimi Devaten tetap digemari oleh pelanggan bahkan hingga ke luar negeri. Sama seperti pengusaha pempek pada umumnya, pempek Jimi menjual beraneka ragam pempek kecil dan pempek kapal selap. Namun bedanya, di pempek Jimi Devaten ini ada pempek lenggang bakar yang dibakar bukan di atas pemanggang listrik, tapi di atas bara api. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Rebun Sumsel, Linda. Silahkan rekan Linda. Ya rekan-rekan, seperti yang disampaikan tadi bahwa memang nih kalau pempek pada umumnya itu kan banyak nih. Namun kalau di pempek Jimi Devaten ini ada pempek lenggangnya. Dia pempek lenggangnya dibakar pakai tungku bara api gitu ya, bukan pakai listrik. Nah ini dilakukannya sejak 20 tahun lalu, memang dia konsisten gitu ya. Nah pempek Jimi, pempek lenggang dari pempek Jimi ini disajikan dengan cukur kental dengan rasa yang pas antara pedas, manis, dan gurina. Nah cukurnya ini dimasak dengan bahan pilihan tanpa pengawet tentunya ya, dan tahan di seluruh ruangan hingga 3 minggu. Nah lenggang dengan bahan baku pilihannya itu seperti ikan gabus, itu dijual seporsinya hanya 10 ribu saja. Nah pempek Jimi Devaten ini ada di Jalan Devaten Lama, nomor 27, Keluran 27 Ilir, Kecematan Ilir Barat 2, Palembang gitu ya. Nah untuk memasak pempek ini juga bisa di sejarah Goat Food, Sofit Food, ataupun Graf Food itu dengan nama pempek Jimi Devaten. Nah untuk membuat pempek lenggang ini bisa juga nih, bahan-bahannya itu ikan gabus, sagu, telur, garam, jika suka didambahkan penyedap rasa sepuknya, dan air. Untuk cara membuatnya sendiri itu bisa disiapkan wadah atau tempat baskomnya, dengan ukuran besar masukkan ikan gabusnya yang sudah digiling, diadoni menggunakan tangan hingga kalis atau lembut. Nah setelah adonan ikan itu lembut, baru masukkan telurnya nih, setelah ikan dan telur tertempur rata, baru masukkan air secukupnya sedikit demi sedikit, sampai teksturnya itu seperti bubur. Baru ditambahkan garam atau penyedap rasa secukupnya, hingga kental, kemudian baru masukkan sagu secara perlahan. Nah untuk pemanggangnya itu di atas barang api, sebelum dipanggang itu ada wadahnya seperti patah daun pitang. Nah tadi adonan tadi ditaruh di daun pitang, terus ditambahkan kocokan telur juga. Nah kemudian baru dipanggang di barang api atau tumpuk api sampai matang. Nah setelah matang bisa disajikan nih dengan irisan timun dan ebi kering. Sebagai informasi juga nih kalau PMP di Jimmy Devaten ini sudah terjual sampai ke luar kota, bahkan ke luar negeri gitu ya. Seperti Papua, Bogor, Bekasi, nah untuk luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, hingga Dubai. Itu dengan cara dibuhukan atau diprozen. Begitu May. Baik, terima kasih rekan Linda atas laporan Anda. Dan terbenar suatu kawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan owner PMP Jimmy Devaten berikut tayangannya untuk Anda. Untuk lenggang? Nah yaitu yang tempe lenggang itu kita jual sekarang masih di harga Rp10.000, bahan baku ikan gabus. Jadi memang bahan baku yang memang bahan pilihan, kalau orang bilang itu tidak berbau amius. Sehari berapa banyak? Lakunya sehari. Satuan Rp10.000. Sehari laku berapa banyak? Berapa porsi habis? Oh seharinya. Seharinya bisa 75 sampai 150an. Kurang lebih. Itu kebanyakan dari mana permintaannya? Dari lokal. Oh ya lokal. Dari lokal. Karena dari luar itu kan kurang hit ya, kurang mengenal ya. Kecuali memang dia yang tidak terbiasa di Palembang bisa kita kirim tadi melalui proses trozen. Kita pakun, kita beku, baru kita kirim. Karena kan rentan, telur tadi kan. Lenggang bakar kita ini khasnya itu sebenarnya kalau untuk lenggang ini sama, dan bahan baku itu sama. Tapi yang membedakan paduannya itu antara cuka sama lenggangnya itu harus balance. Harus balance, ya. Jadi kalau lenggangnya itu lembut, memang terasa ikan, cukanya tadi yang manis, kental, asem. Bantu kan bisa bertahan sampai 3 minggu di luar sungguh. Suka pempek di Merpata ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!